Corona Somnia Apa itu Corona Somnia? Corona Somnia atau COVID Somnia merupakan istilah yang merujuk kepada masalah tidur yang berkait dengan tekanan akibat pandemik COVID-19. Kes harian jangkitan COVID-19 di negara kita yang semakin membimbangkan menjadi punca kemerosotan dari segi kesehatan mental akibat pelbagai perkara, antaranya ialah terpaksa duduk di rumah dalam tempoh yang agak lama. Masalah tidur atau kekurangan tidur disebabkan oleh ketakutan, kebimbangan dan tekanan akibat pandemik COVID-19 sehingga memberi kesan kepada kesihatan diri telah diberi istilah baru iaitu Corona Somnia. Belbagai cara telah dilaksanakan bagi membendung pendularan ini tetapi masih tidak berpenghujung yang menghantui penduduk dunia di mana kita perlu jalani hidup bersama COVID-19 sebagai endomi. Bagaimana Corona Somnia memberi kesan terhadap kesihatan? Semua tekanan dan kekurangan tidur ini boleh memberi kesan negatif yang besar terhadap kesihatan anda secara keseluruhan. Corona Somnia merupakan perkara yang sangat serius. Ia boleh menyebabkan berlakunya penurunan dari segi produktiviti, peningkatan risiko darah tinggi sehingga terjadinya kemurungan dan kegelisahan. Rutin harian juga terganggu kerana kebiasaannya kita bebas untuk bergerak sesuka hati. Kini COVID-19 telah memaksa kita untuk duduk di rumah hampir setiap masa. Belajar atau bekerja dari rumah telah membuatkan kita jadi lemau atau tidak bermaya disebabkan badan tidak banyak bergerak seperti biasa. Berikut merupakan langkah mengatasi Corona Somnia. Pertama, tinggalkan sebentar berita semasa berkaitan pandemik COVID-19. Walaupun ada baiknya anda terus mendapatkan maklumat sepanjang hari, namun lebih baik sekiranya anda menyelak untuk seketika daripada mendapatkan terlalu banyak berita mengenai COVID-19. Apabila kita terlalu banyak melihat atau membaca info mengibatkan COVID-19, Minda akan mula berfikiran negatif. Lebih-lebih lagi, terdapat maklumat atau berita yang palsu mengenai COVID-19 ini. Tambahan lagi, sekiranya anda terlalu kerap menatap skrin digital, mata jadi merah, kabur, letih dan tidak selesa. Lebih-lebih lagi, sekiranya dalam keadaan jarak skrin yang terlalu dekat dengan mata. Otot, mata, kekejangan menyebabkan kita jadi sakit kepala dan pening. Kedua, penetapan jadual rutin harian. Keadaan yang memaksa kita untuk tinggal di rumah menyebabkan jadual rutin harian kita menjadi tidak bersusun secara sistematik. Walaupun masa kini anda belajar atau bekerja dari rumah yang masanya agak fleksibel, elakkan daripada menggunakan waktu tidur sebagai waktu untuk belajar atau bekerja. Tetapkan jadual harian seperti biasa. Cuba untuk jaga waktu tidur dan waktu bangun yang tetap, tidak kira hari dalam seminggu. Ketiga, elakkan guna bilik tidur sebagai tempat belajar atau bekerja. Bilik tidur merupakan tempat untuk anda berehat. Sekiranya digunakan sebagai ruang untuk belajar atau bekerja, fokus kita akan terganggu dengan banyak perkara. Antaranya ialah tarikan katil yang menyebabkan anda ingin sentiasa mencuri tulang untuk berehat. Tabiat ini akan menyebabkan banyak masa anda terbuang begitu sahaja. Kesannya, anda akan mengambil masa rehat untuk belajar atau bekerja. Keempat, elakkan tidur siang terlalu lama. Lebih kerap duduk di rumah, godaan untuk tidur pada waktu siang semakin tinggi. Tidur siang yang tidak melebihi 30 menit dapat membantu, manakala sebaliknya tidur siang yang agak lama akan mengganggu kitaran tidur kita pada waktu malam. Kelima, jauhi tabiat risau akan waktu. Sekiranya anda tidak dapat tidur atau terjaga daripada tidur, anda akan melihat kepada jam yang akan membuatkan anda lebih tertekan dan mata menjadi lebih segar. Sekiranya perkara itu berlaku, elakkan untuk melihat kepada jam. Cuba bertenang, menarik nafas lebih dalam dan hembus untuk mendapatkan ketenangan bagi membuat persiapan untuk anda tidur semula. Keenam, elak bermain gadget sebelum tidur. Tabiat ini sukar untuk dihentikan, namun anda perlu ingat bahwa bermain gadget atas kakil akan mengganggu kualiti tidur. Cahaya biru yang dikeluarkan dari gadget boleh mengaktifkan signal dalam badan menyebabkan badan terjaga dan lebih cergas. Corona somnia ini tidak patut diambil ringan, kerana kemularatannya akan membeli kesan teruk kepada tubuh badan kita. Badan perlukan waktu rehat yang cukup agar boleh berfungsi dengan optimum. Apabila anda tidak cukup tidur, produktiviti menurun dan prestasi merundung seterusnya membawa kepada risiko pelbagai penyakit. Semoga perkongsian ringkas kali ini membantu kepada sesiapa yang memerlukan. Terima kasih telah menonton!